Selamat datang di channel Sifadik Saya ada beberapa mengoleksi Medali-medali Medali itu yalah Beraneka ragam bentuk Namun umumnya Dia tidak ada Tercetak nilai mata uang Dan dicetak untuk memperingati berbagai hal Kita mulai dari yang ini Ini sudah pernah saya Sharing Sudah pernah saya share Ini kapal pinisi Ini salah satu termasuk Contoh Contoh produk Atau bisa dibilang Medali juga termasuk Ini kapal pinisi Cetakan pruri Terbuat dari Bahan Yang dilapisi dengan emas Perak Dan tembaga Seri perunggu Dengan diameter 25 mm Ketebalannya 2 mm Bagian belakang Bergambar kapal pinisi Seperti itu Kapal tradisional pinisi Lalu Ini bagian depannya Bergambar rumah gadang Rumah tradisional Khas Rumah gadang Ketiganya bergambar sama Hanya membedakan adalah warnanya Dan bahan pelapisnya Ini ada Dikemas dalam folder yang cukup menarik Seperti ini Dan juga ada amplopnya Produk peluri Lalu berikutnya Kita punya Produk peluri Yang juga pernah saya Plus Ini Koin peringatan 75 tahun kemerdekaan Yang bergambar Yang bergambar Satwa Indonesia Minted paper uri Elang jawa Badak jula 1 Komodo Orang hutan Simpanse Pekantan Bagian belakangnya Dia menariknya Ada tempat Yang bisa dijadikan Sekaligus Pajang Pajangan koin Tempat koinnya Berdiri Seperti ini Jadi kita bisa Taruh sebagai hiasan di meja Bagian belakangnya Bergambar burung Garuda Ini Koin yang dilapis emas Ini spesifikasinya Diameter 50mm Tebal 4mm Dan dengan berat 68,2 gram Berbahan tembaga Yang disepuh Saya punya dua Lalu kita punya Ini Mendali nikel PT Internasional Nikel Indonesia Ini adalah Salah satu Penghasil nikel Yang terkenal juga Di dunia PT INCO Belokasi di Soroko Medali ini Dicetak tahun 1977 Sebagai duplikat Atas medali Satu-satunya medali Yang dicetak Dari bahan Platinum Kepada Bapak Presiden Soeharto Pada Pacara Persemian Pabrik Pengoran nikel Soroko Jadi Satu medali Dicetak Dengan Bentuk Dan Bentuk dan Ukuran fisik Yang sama dengan ini Tetapi Berbahan Platinum Itu diberikan Untuk Bapak Presiden Soeharto Pada waktu itu Yang menjabat Dan Dicetak juga Replikanya Terbuat dari Nikel Murni Seperti ini Beratnya 49 gram Diameternya 45 mm Koin ini Cetakannya Juga Cukup Bagus Dengan Bagian Sampingnya Polos Bagian Depannya Adalah Logo PT INCO Internasional Nikel Indonesia Seperti ini Ini medalinya Kondisinya Sangat bagus Dilengkapi dengan Sertifikat Yang seperti ini Hanya saja Sertifikatnya Tidak Disebutkan Data Teknisnya Jadi ini ada Medali Duplikat Yang Terbuat Dari Nikel Kondisi Kotaknya Agak Kurang Bagus Kita lihat Kotaknya Terbuat Dari Kertas Karton Tebal Tapi Kondisinya Sudah Kurang Bagus Karena Usinya Sudah Lama Bagian Dalam Dilapisi Kain Seperti Ini Lalu yang berikutnya Kita punya Medali Bekapai Ini adalah Medali JAPEX Total Bekapai Ini Dicetak Untuk Memperingati Suksesnya Pengeboran Minyak Di Bekapai Bekapai Ini salah satu Kilang minyak terbesar Penghasil minyak terbesar Di Blok Mahakam Tahun 1975 Diresmikan Lokasinya Adalah Kilang minyaknya Di antara Pulau Kalimantan Dan Solusi Tepatnya Di Solusi Lebih dekat Kepada Pulau Kalimantan Disini Bagian belakangnya Polos Bagian Depannya Bergambar JAPEX JAPEX Ini adalah Perusahaan Pengemburan Minyak Jepang Waktu itu Mereka gagal Mendapatkan Minyak Di Bekapai Lalu Dilanjutkan Proyeknya Oleh Total Dan Sukses Maka Mereka Kerjasama Total Ini Perusahaan Minyak Yang Yang Berasal Dari Perancis Ini Ada Logo Pertamina Yang Lama Ini Modal Ini Terbuat Dari Perak Murni Tapi Kadarnya Belum Saya Pastikan Beratnya 61,18 gram Diameternya 45 mm Sekitar 2 OIS Ini 2 Troy ounce Karena Saya Juga Melihat Ada Petak Kalimantan Maka Saya Koleksi Karena Medali Inko Ini Bergambar Petas Lausi Jadi Pas Persebelahan Ini Itu Medali JAPEX JAPEX Lalu Kita Punya Medali Sultan Haji Hasan Abul Kia Ini Medali Terbuat Dari Tembaga Ukurannya Cukup Besar 128,5 Gram Beratnya Diameternya 64 Millimeter Terbuat Dari Tembaga Murni Medali Ini Diperingati Untuk Diperingati Atas 25 Tahun Sultan Hasan Abul Kia Naik Tata Medali Ini Cetak Tahun 1992 Bagian Belakang Bergerigi Bagian Samping Bergerigi Bagian Belakangnya Seperti Ini Yang Depannya Bergambar Sultan Haji Hasan Abul Kia Cukup Besar Kebetulan Saya Punya Dua Yang Ini Masih Ada Kotak Kotak Ini Lumayan Bagus Kuat Hanya Sayang Ada Noda-noda Putih Dan Sedikit Robek Kotak Sambutan Jubil Perak Lalu Yang Unik Juga Ada Kapsul Kapsul Cekung Seperti Kubah Atas Cembung Maksud Saya Seperti Ini Bagian Bawah Rata Dan Unik Lagi Ini Sistem Membuka Kapsul Nya Adalah Diputar Ini ada Ulir Yang ini Kondisinya Lebih Bagus Daripada Yang Tadi Koleksi Koleksi Pilih Lalu Lalu Kita Punya Satu Yang Spesial Kita Punya Satu Yang Spesial Disini Ini adalah Mendali Yang Baru Saya Dapatkan Kita Buka Ini adalah Mandali Emas Diponegoro Kita Bikin Videonya Tersendiri Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Like dan Subscribe Pia